Assalamualaikum Wr Wb Saya Yudi Pramukau Tukang Donat dari Panung Youtuber Tertuah di semester Kita meneruskan ya Volume kedua bagian kedua dari Abraham sama Speak Up Wancara Abraham Speak Up dengan hari Bambang Hari Murti Tentang Penunjukan Kepala Daerah Menjelang Pilpres Ex Wakil Ketua Dewan Pers Bocorkan manuver penunjukan Kepala Daerah Menjelang Pilpres Kita potong Supaya gak terlalu panjang ya 16 menit dulu Terlena kita ya Terlena itu bahaya sekali Oke tadi ada menarik masalah indeks Demokrasi kita itu ya Kalau kita lihat bahwa Indonesia itu di Asia Tenggara ya Kalau ekonomis intelijensi unit itu Menempatkan Indonesia itu di Malaysia, Timor Leste dan Filipina Berarti kalau menurut saya ini gawat banget Sudah gawatnya Karena Timor Leste ini kan bagian daripada kita Padahal tahun 2006-2007 Kita tuh paling bebas di Asia Tenggara Bahkan tahun 99-2000 itu Persnya paling bebas se-Asia Waktu baru-baru reformasi Sekarang udah drop Drop jauh Dan itu pun para penjabat masih bilang Kemerdekaan Pes kebablasan Bahwa demokrasi kita kebablasan Kebablasan buat penguasa Tapi buat rakyat itu sudah Malah kehilangan ya Iya karena kan kalau kita Kehilangan kebebasan ya Undang-undang ITA Tadi kan Mas Bayan bilang Maksudnya Dibandingkan order baru Enggak langsung ditangkap Tapi kan Ada fakta juga yang memperlihatkan kita Banyak aktivis-aktivis yang di Kriminalisasi Sebutlah misalnya Si Fathia dan Haria Asar Iya Haria Asar Lewat undang-undang ITA itu ya Oleh karena itu menurut saya Fathia mau diganti Ini kan agak beda tipis nih Oh iya Saya ini menunjuk pidato Ibu Mega Ibu Mega Eksplisit tuh Dia mengatakan bahwa Pemerintahan sekarang itu Tindakannya seperti order baru Iya Kalau kita Coba menerjemahkan Apa yang dilakukan order baru itu kan Pelanggaran HAM Iya Macam-macam disitu Sehingga saya mengatakan begini Berarti pemerintahan sekarang ini Kalau menurut Mas BAM Tidak ada bedanya dengan order baru Sebetulnya saya akan mengatakan Ucapan Ibu Mega itu Sangat tepat untuk Order baru tahun berapa Order baru itu kan 32 tahun Jangan lupa loh Order baru itu di awalnya Bagus 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 awalnya ya Awalnya Versnya Merdeka Iya Tapi sangat pendek waktunya ya Iya Bulan madunya pendek Bulan madunya pendek Nah kita itu Dan jangan salah juga Tahun 50-an kita juga Sangat merdeka loh Sangat berdaulat ya Sangat Pemilunya Jurnil ya Tapi gak juga Mokhtar Rubis itu dipenjara Sama Soekarno Tahun 56 Selama 10 tahun Sampai 66 Dia pemimpin redaksi Indonesia Raya Kalau gak salah ya Dipenjara 10 tahun Jadi selalu ada Pengecualian ya Bebas tapi ada yang dipenjara Justru Mokhtar Rubis Tokoh yang sangat vokal Tokoh pers yang sangat vokal Justru dibendamkan Oleh Kekuasaan Soekarno Selama 10 tahun Luar biar Luar tahun Jadi Betul Sekarang itu Kita Kalau menurutkan Kita mulai mengikuti Trend order baru Trend order baru itu apa Kita bandingkan dengan reformasi Kan Reformasi itu Ada 3 kira-kira yang kita mau Bereskan Yang pertama KKN Ya kan Itu ditumbang KKN Kedua Kita minta otonomi kan Karena terlalu sentralisme Karena politisasi dari aparat kan Terutama TND Di fungsi ABRI Dan juga Korpri Dan polisi Nah sekarang Kita lihat semua itu Mulai kembali Kita lihat tadi Sentralisme Otonomi mulai digerogotin Ya kan Dengan tadi Penunjukan Paling tidak dua daerah Mau ditunjuk oleh Presiden Ya kan Bahkan sekarang Kalau kita lihat Di saat pemilu Menjelang pemilu 271 Kepala daerah 271 Adalah yang ditunjuk oleh Presiden Bukan yang dipilih Oleh rakyat 271 itu Seolah-olah kan Separuh lah Dari semua kepala daerah Yang 540an Tapi kalau kita lihat Jumlah pemilih Di bawah Kepala daerah itu Karena kebanyakan hijau Lebih dari 80% Pemilih kita Sekarang Di bawah Kepala daerah Yang ditunjuk oleh Presiden Bukan Bukan dipilih oleh rakyat Suara Suara Dari Apa Yang di bawah Kepala daerah Yang 271 itu Itu hanya 50% Dari 540an Tapi suara Pemilih Di daerah-daerah Dimana kepala daerah itu Dipilih itu Suara daftar pemilihnya Lebih dari 80% Karena di Jawa Di DKI Heru Di Jawa Tadi siapa Bekas Kapolres Siapa Jawa Tengah Nanti yang lain Saya gak tahu Kita lihat memang Pemilih daerah pemilihan Di Jawa itu Banyak Daftar pemilih tetap Di Dimana Di Jawa Barat itu 35 juta Ya 35 juta 700 ribu Kalau tidak salah Sementara di Jawa Timur Itu ada 31 juta 400 ribu Sementara di Jawa Tengah Daftar pemilihnya itu Ada 27 juta Ya 800 Jadi Itu semua Di bawah Penguasa-penguasa Atau kepala daerah Ya Bupati dan wali kota Yang ditunjuk Oleh Jokowi Bersama Dan dilantik oleh Menteri dalam negeri Tito Karnavian Jangan lupa Tito Karnavian Itu adalah Bekas Kapolri Di jaman Periode Pertama Jokowi Di bawah Tito Karnavian Yang kita tahu Rekam jejak Tito Karnavian Dengan Buku merahnya itu Yang buku merah itu Hilang Dan diambil oleh Polisi Atas perintah Mabes Polri Ngambil buku merah itu Dari KPK Konon buku merah itu Adalah berisi Daftar-daftar Aliran dana Dari pengusaha Ya Di buku merah Ke Tito Karnavian Ada data-data Itu buku dari Milik salah seorang Pengusaha yang Sekretarisnya Mencatat dana ini Untuk Tito Kesini Kalau sekian Dan itu ada di Buku merah di Buku merah di Kalau nggak salah Di Najwa Najwa Room Di podcastnya Eh bukan di podcast Di Youtube-nya Nah sekarang Tito Karnavian Menteri dalam negeri Dan melantik Kepala daerah Yang 271 itu Dilantik oleh Tito Karnavian Dan semuanya Diangkat oleh Jokowi Dan kata Bambang Harimurti Tadi Suara Yang di bawah Kepala daerah Bupati Wali Kota Yang 271 50% Dari Kepala daerah Yang nanti akan ditunjuk Itu Jumlah Daftar pemilihnya 80% Bisa kebayang nggak Bahwa orang-orang yang ditunjuk Yang tidak dipilih oleh rakyat Ditunjuk oleh Jokowi Itu akan Mudah Diarahkan Mungkin Secara publik Akan dikatakan Bahwa kepala daerah ASN dan lain-lain Polri TNI harus netral Tapi Kita lihat Antara ucapan Dengan fakta di lapangan Itu Bisa berbeda Sehingga Azumari Azra Ketua Dewan Pers Ini Bambang Harimurti adalah Wakilnya ya Wakil ketua Ketua Dewan Persnya Azumari Azra Almarhum Mengatakan Kalau untuk memahami Jokowi Jokowi adalah Ucapan Dan Kenyataannya Dan tindakannya Tidak sesuai Atau Jokowi harus Disikapi Dengan cara yang sebaliknya Ucapan-ucapan harus Ditafsirkan dengan Cara yang sebaliknya Tapi Azumari Cukup Bukan tidak terus terang Tapi cukup sopan Dengan mengatakan Dia tidak mengatakan Bahwa Jokowi Pembohong Tapi Ucapannya tidak sesuai Atau ditafsirkan dengan Cara yang sebaliknya Dibanding Apa Apa namanya Keputusan-keputusan politik Harus ditafsirkan dengan Sebaliknya Dengan faktanya Dipilih oleh rakyat Dan penunjukkan itu Ada nuansa Nepotismnya Bukan hanya Nopel Kalau kita lihat Daerah-daerah Kantung Suara pemilik Misalnya Kita lihat DKI lah DKI itu kan Jadi PLT Sekarang orang dekatnya Presiden Waktu jadi gubernur Ya kan Jokowi Kita lihat Jawa Tengah Jawa Tengah PLT-nya sekarang adalah Mantan Kapolres Pasar Pak Jokowi Di Solo Ya kan Kapoldanya juga Teman dekat Takman semua ya Kepala TNI-nya Apa Panglima TNI-nya Orang Dekat Presiden Ketika Di Solo Ya kan Lalu kita lihat Jawa Timur Ibu Kofifah Sebentar lagi Halus ditunjuk oleh PLT Saya Duga Pasti Polanya Sama Jadi kita lihat Bahwa Ini Dilakukan Secara Terstruktur Sistematif Dan masif Ya Jadi Jadi ini Bukan Masalah Ibaratnya Pertandingan bola Itu kecurangan Terjadi di lapangan Ini lapangannya Sudah dibuat miring Jadi mau Wasisnya Netral Seperti apapun Sudah gak bisa Lapangannya Sudah miring Gitu Walaupun pakai kamera Sudah gak bisa Mau pakai Apa ini asing pun Apa Namanya Pengamat asing Loh lapangannya Sudah miring Gimana Oke Kalau begitu Saya bisa Menyebut Satu metafor yang bagus Dari Bambang Arya Murti Itu Yang sudah Dilakukan Adalah Terstruktur Masif Apa tadi Masif Terstruktur Apa tadi Tiga Terstruktur Masif Satu lagi Apa Dan itulah Yang Diduga Oleh banyak pengamat Kecurangan Pemilu Sudah Dimulai Dari awal Dan itu Tampak Dengan penunjukan Penunjukan Dari PLT Yang sampai 271 Itu semuanya Diangkat Ditunjuk Sepertujuan Jokowi Dan tidak Dipilih oleh Rakyat Dan kemudian Dilantik oleh Apa Tidak Kernavian Contohnya Tadi disebutkan Gubernur DKI Adalah orang Dekat presiden Yaitu Heru Pengganti Dari Anies Baswedan Dan di Jawa Tengah Juga begitu Kapolres Kapoldanya Bekas Kapolda Jaman Jokowi Masih di Solo Ini orang-orang Dekat yang Akan nanti Menjadi Kepala Daerah Kepati Dan Wali Kota Atau Setidak-tidaknya Berafiliasi Pada Presiden Jokowi Ini satu Desain Yang masif Terus Struktur Dan Masif Jadi Tidak ada Gunanya Pengawat Asing Yang akan Menjadi Semacam CCTV Dari proses Pemilu 14 September Nanti Ya Anda nilai Sendiri Kualitas Pemilu Nanti 2024 Dan Dalam Konteks Itulah Betapa Dahsyatnya Beratnya Lawan Atau Yang dihadapi Oleh Anies Baswedan Dia menghadapi Dua pihak Sekaligus Pihak Istana Dan juga Pihak Lawat Yang Lain Istana Mendukung Jokowi Mendukung Prabowo Dan Gibran Dan tentu Semuanya Akan dipakai Segala cara Untuk Memenangkan Pasangan Siapa Prabowo Yang sudah Empat kali Bertarung Yang ingin Sekali Menjadi Presiden Sementara Gibran Wakil Tadi Prabowo Tentu Akan Dia Dorong Habis-habisan Untuk Menang Karena Dia adalah Anak Presiden Sementara Lawan Satunya Dari Anies Adalah Ganjar Dan Mahfud Mahfud Juga Adalah Bagian Rejim Ini Yang Dia Bangga Sebagai Dalang Pemubaran FBI Dan Dia Tidak Keberatan Sebagai Tokoh Yang Mencari Panggung Karena Suka Mengeluarkan Ucapan Yang Kontroversial Itulah Calon Pemimpin Kita Lawan Dari Anies Bas Swed Tapi Sebagaimana Para Ulama Mengatakan Pemimpin Itu Sudah Ditentukan Dilauhil Mahfud Dan Kita Tinggal Nunggu Siapa Yang Akan Muncul Sebagai Pemimpin Tapi Sudah Ditentukan Oleh Allah Tidak Yang Karena Sudah Ditentukan Semua Orang Sikap Jujur Saja Karena Kalau Sudah Ditentukan A Dia Jadi Kun Faya Kun Jadi Tapi Si A Tidak Sadar Dia Melakukan Berbagai Curangan Padahal Tanpa Curang Itu Dia Sudah Si A Sudah Jadi Presiden Allah Allahumma Malika Malika Mulkitu Til Mulkah Mantasya Ya Allah Sang Penguasa Kekuasaan Pemegang Kuasaan Engkau Yang memberikan Kuasaan Kepada Yang Engkau Kehendaki Kan Sedikit Bahwa Kalau Posisinya Kondisinya Seperti Begitu Sudah Sama Apakah Kita Masih Bisa Berharap Bahwa Pilpres Sekali Ini Bisa Ya Kalau Menurut Saya Tergantung Kita Kita Apakah Kita Membiarkan Atau Kita Ingin Membenahi Kan Dulu Ada Namanya Edmund Dia Bilang Orang Jahat Itu Berkuasa Karena Karena Orang Baik Baik Berdiam Diri Padahal Jauh Lebih Banyak Orang Baik Sebetulnya Dia Berdiam Diri Safety Player Jadi Saya Ibaratkan Gini Kalau Zaman Dulu Kita Kalau Naik Bus Penumpang 50 Tiba Tiba Di Satu Halte Naik Dua Orang Bertato Dia Bapak Ibu Mohon Maaf Kami Baru Bebas Tidak Punya Uang Tolong Kami Baru Bebas Di Penjara Itu Sebenarnya Cuma Dua Orang Kalau 50 Orang Di Bus Itu Kompak Bau Pelawan Habis Itu Dua Orang Bahkan Gak Ustaz Semuanya Mungkin Ada Yang Perempuan Yang Laki Laki Aja Yang Muda Mungkin 25 Persen Ada Sepuluh Orang Tapi Apa yang Kedihanya Bukan Begitu Semua Orang Pegang Dompetnya Dan Berdoa Bukan Saya Yang Ditoil Akhirnya Dua Orang Jahat Ini Berhasil Menjalankan Niat Jahat Dia Turun Dia Nunggu Hal itu Bus Berikut Sama Berulang Dia Bisa Menguasai Padahal Dia Sebenarnya Lemah Cuma Karena Orang Baik Baik Ini Berdiam Diri Yang Jelas Mas BHM Tidak Berdiam Diri Gak Bisa Kita Gak Boleh Berdiam Diri Kasian Anak Cucu Kita Oke Mas BHM Ini Kan Berdiam Diri Dalam Satu Ceramahnya Di Depan Ulama Banten Se-Banten Tahun 71 Muhammad Nasir Jadi 71 Saat Order Baru Mulai Bangkit Dan Masih Masih Apa Masih Murni Belum Menjadi Autoriter Masih Bagus Itu Pekas Perdana Menteri Tahun 50 Perdana Menteri Pertama NKRI Itu Bicara Sebagai Seorang Tokoh Masyarakat Atau Ulama Karena Dia Baru Saja Mendirikan Yayasan Dewan Dawa Islam Indonesia Dan Bekas Ketua Mahsyumi Partai Politik Islam Partai Politik Islam Terbesar Era Order Baru 9 Tahun Panasir Memimpin Mahsyumi Itu Mengatakan Tahun 71 Depan Ulama Banten Satu-satunya Kemungkaran Bisa Menang Saratnya Satu Kalau Kita Berdiam Diri Saja Jadi Kebatilan Itu Bisa Menang Mengalahkannya Hak Saratnya Satu Kalau Kita Berpangku Tangan Saja Muhammad Natsir Sebenarnya Kalau Reformasi Itu Kan Mengoreksi Tentang KKN Korupsi Koalisi Nepotisme Terus Sentralistik Kemudian Menjadi Ketika Kebebasan Berpendapat Sehingga Media Pada Saat Itu Mulai Cerah Yang tadinya Bisa Dibredo Tapi Sekarang Kalau Kita Lihat Ketika Ibu Bega Menyamakan Zaman Order Baru Tadi Mas BHM Bilang Trendnya Kesana Bahkan Kalau Melihat Kalau Order Baru Masih Mendingan Karena Awal-awalnya Kelihatan Nanti Trendnya Di Penghujungnya Apalagi Kalau Kita Membandingkan Soeharto Soeharto Menunjuk tutut itu Ketika Dia sudah 30 tahun Apa Yang terjadi Dengan Pak Jakob Ini Kalau Menurut Saya Begini Kita Selesaikan Dulu Ini Bagian Kedua Sekarang Habis Ini Kita Volume Ketiga Yang Saya Berada Di Lantai Dua Masjid Nam Syawada Pertama Kali Saya Berani Dan Memberanikan Dinaik Dan Di Kejauhan Itu Ada Kampus Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran Baru Selesai Empat Lantai Di Atas Tanah Seribu Kontor Pusatnya Ada Rahdi Mbak Bulus Pasar Jumat Dan Konon Ini Dibangun Oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Dan Katanya Nanti Menurut Masyarakat Saya Belum Cek Itu Akan Ada Perkuliahan Tahun 2024 S1 Program Strata 1 Dan Kami Mohon Pendapat Para Penonton Yang Ahli Insinyur Apakah Insya Ada Di Lantai 2 Atap Apakah Didak 10 cm Ya 10 cm Selebar Setebal 10 cm Selebar 13 Kali 7 Dicor Apakah Layak Dicor Dengan Cakar Ayam Hanya 1,5 Meter Atau Cukup Dikasih Bajaringan Dan Kemudian Ditutup oleh Genteng Jatiwangi Apakah Kalau Dicor Tidak Ada Masalah Dengan Ketebalan 10 cm Apakah Bangunan Struktur Bangunan Ini Akan Miring Atau Akan Ambruk Atau Cukup Dengan Bajaringan Untuk Menutup Lantai 2 Bagaimana Menurut Pertuntun Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Selasa 26 Desember Jam setengah Tujuh Paki Inilah Suasana Lantai 2 Musjid 6 Suada Tinggal Diberikan Didak Atau Mungkin Pakai Bajaringan Untuk Menyangga Genteng Lantai 2 Corcoran Cakar Ayam 1 Meter Apakah Bisa Didak Pantai 2 Atapnya Bagaimana Pertuntun Apakah Kalau Nanti Didak Dicor Seluas 13 Meter Kali Tujuh Setebal 40 Senti Di Atap Pantai 2 Masjid Suada Akan Ambruk Atau Akan Bermasalah Kami Mohon Komentar Bagi Para Ahli Para Insinyur Ataukah Cukup Lantai 2 Atasnya Itu Dikasih Ini Saja Bajaringan Terus Ditutup Genteng Atau Harus Didak Dulu Bagaimana Menurut Penonton Dan Itu Kampus PT.IQ Yang Baru Berikan Tinggi Ilmu Al-Quran Kentar Pusatnya Di Pasar Jumat Lebak Bulus Empat Lantai Baru Jadi Di Atas Tanah 1000 Meter Sebelah Sananya Yang Ketutup Gedung Yang Baru Ini Juga Empat Lantai Untuk Asrama Putri Dengan Penghuni Asramanya Ada 200 Mahasiswi Dari Seluruh Indonesia Jaraknya Hanya 50 Meter Dari Masjid Nam Syawada 1RT RT 4 RW 6 Kampung Kajur Desa Pemagar Sari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Dan Masjid Ini Alhamdulillah Dibangun Dibangun Di Atas Tanah Wakas Dari Bapak Haji Paramah Arta 120 Meter Persegi Dan Kita Bangun Dua Lantai Dan Nazir Dari Tanah 120 Meter Pengelolanya Adalah Yudi Pramuko Saya Sendiri Selaku Ketua Yayasan Pesantina Jolali Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Situasi Terkini Di Pembangun Masjid Nam Suwata Pesantina Jolali Tepatnya Di Lantai Tiga Ini Setelah Pengacaran Tulang Ketingga Dari Lantai Dua Ke Atas Yaitu Empat Setengah Meter Sementara Masih Ditemani Tukang Yang Setia Bapak Jalil Dan Erik Ini Persiapan Ngedak Di Lantai Tiga Mudah Mudah Bisa Lima Lantai Katanya Pimpinan Yasan Ini Untuk Madrasah Nurul Ilmi Pesantin Jolali Situasi Terkini Di Pembang Masih Denam Siap Tepat Cantan Tanjeng Lali Sementara Pegas Yang Dali Lepas Terima kasih.